Sambut hut Kota Masohi ke-66, DPRD Maluku Tengah, Gelar Paripurna Istimewa Dalam rangka hari ulang tahun ke-66 Kota Masohi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan sidang istimewa berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah pada Rabu 2 November 2023. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah, Fatsah Tuan Kota, didampingi Wakil Ketua Demianus Hattu dan Heri Menkan Haurisa serta dihadiri Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa. Ketua DPRD Maluku Tengah, Fatsah Tuan Kota, dalam sambutannya menyampaikan Kota Masohi terus berbenah dalam berbagai pembangunan Oleh karena itu, DPRD mengapresiasi pencapaian dan prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Maluku Tengah hingga tahun 2023. Fatsah mengatakan sejarah pemberian nama Kota Masohi diberikan oleh Presiden Insinyur Soekarno yang memaknai budaya gotong royong atau kerjasama sebagai nama dari Kota Masohi. Dengan semangat hari jadi ke-66 Kota Masohi, dirinya mengajak semua stakeholder dan masyarakat Bumi Pamahanulusa untuk berkarya sesuai dengan kemampuan dan minat, terutama untuk generasi muda. Hut Kota Masohi ke-66 Tahun 2023, kata Tuan Kota, sebagai momentum untuk merajut kembali tali persaudaraan. Olehnya itu, persaudaraan yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu oleh para leluhur hendaknya terus dijaga dan dirawat dengan baik. Sebagai kearifan lokal yang dikenal dengan budaya pela dan gandong. Pada kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, dalam sambutannya, menyampaikan kebahagiaan menyambut hut ke-66 Kota Masohi karena menguatkan rasa cinta kepada daerah. Sahubawa mengatakan eksistensi Kota Masohi hingga memasuki usia ke-66 Tahun tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala daerah, para raja, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta negeri-negeri adat yang ada di Bumi Pamahanulusa. Selain itu, pergerakan sejarah pembangunan Kota Masohi sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, kata Sahubawa, tidak terlepas dari peran serta DPRD Kabupaten Maluku Tengah, dari generasi ke generasi kepemimpinan sejak tahun 1957 hingga saat ini. 66 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang bagi sejarah pembangunan Kota Masohi sejak terbentuk. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam peringatan hut ke-66 Kota Masohi mengusung tema Menata dan Membangun Kota Masohi Jejak Tapak Tangan Putra Sang Fajar yang terabaikan dalam pembangunan nasional. Eksistensi Kota Masohi hingga usia yang ke-66 tahun tentunya tidak terlepas pulang dari ikhtiar dan komitmen para pendiri daerah dan terutama para raja, tokoh adat, tokoh masyarakat, terhusus dari negeri Amahai, Makariki, Harulu, Ruta, Sepa, Tamino, dan negeri-negeri lainnya. Bagi saya, gerak sejarah pembangunan Kota Masohi dan Kabupaten Maluku Tengah juga tidak terlepas dari peranan maupun kontribusi DPRD Kabupaten Maluku Tengah di setiap generasi kepemimpinan sejak tahun 1957 sampai saat ini. Selaku penjabat bupati Maluku Tengah, dirinya juga mencanangkan 15 program kerja prioritas pembangunan kerja dalam satu tahun kepemimpinan di Maluku Tengah. Di antaranya, percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang diimplementasikan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan penurunan angka stunting di Maluku Tengah. Selain itu juga memastikan pemilihan kepala desa negeri dapat segera diselesaikan hingga setiap desa negeri memiliki kepala desa definitif. Menjaga netralitas para ASN dan memastikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah berjalan dengan aman dan lancar.